Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim selamat jumpa Dengan kami di acara obrolan di bulan ramadhan Di samping saya sudah ada Abu Rajali Nah untuk sahabat-sahabat muda muslim Kita akan bertanya-tanya Setelah lagi dalam bulan ramadhan ini Sambil kita berada pada puasa Kita menambah wawasa menambah ilmu tentang ramadhan Assalamu'alaikum Abu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Abu ini kita kan sudah memasuki bulan ramadhan Kebanyakan mungkin sebagian kita anak-anak muda ini Belum tahu atau mungkin sudah tahu Mungkin harus kita ingatkan kembali Biasanya di dalam melakukan ibadah puasa Kita akan diawali dengan niat Nah kadang-kadang ada di antara kita Tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan niat berpuasa ini Ada yang mengatakan niat itu cukup sekali Ada yang mengatakan niat itu tiap malam Habis sahur dibacakan niat itu Nah ini perlu mungkin penjelasan Agar kami-kami teman-teman sahabat muslim Sahabat muda muslim Bisa mendalami tentang masalah niat ini dulu Silahkan Abu Insya Allah hal itu Kalau pertanyaan seolah-olah Demi bangsa atau demi kaum muslimin Kalau masalah niat ini Kalau kita bicara panjang-panjang Kalau kita bicara kan sikat-sikat Tapi kalau menurut setahu saya Niat itu ada empat buruk Yang pertama Ya kuruk lorat Kalau lorat itu Memadai dengan Kata-kata nawa itu Nawa itu Soumaradin An-ada'i Farzi syahri ramadana Ada yang mengatakan Syahri ramadani Menurut tahu dia Itu dah termasuk niat Boleh gitu bu ya Boleh Apa salahnya Cuma di kalorat Cuma kalau tingkat syahri Itu gak boleh Apa beda bu Apa tadi Tingkat ini dengan tingkat itu Lorat dengan syahri Lorat Stop dulu Kita cuma tes-tes saja